Yang terbaru, begitu kita mendengarkan kabar juga bahwa untuk program yang diusung oleh Prabowo Gibran, yaitu memberikan makan siang gratis dan juga susu, ini ke depannya akan memangkas subsidi atau juga anggaran subsidi dan kompensasi BBM. Tanggapan Anda seperti apa? Anda sendiri bilang bahwa ini akan dilakukan penataan ke depannya, tapi mungkin bisa dialoberasi lagi lebih jauh, Pak Edi. Baik, terima kasih. Pertama mungkin saya perlu koreksi bahwa tidak ada rencana pemangkasan subsidi BBM oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu perlu kita tegaskan dan perlu kita garis bawahi di sini. Tidak ada rencana untuk pemangkasan subsidi BBM. Karena yang kita lakukan saat ini adalah melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap subsidi dari energi yang saat ini diberikan secara cukup besar. Tahun lalu 500 triliun, tahun ini 350 triliun. Dari 350 triliun subsidi energi tersebut, 163 triliun itu untuk Pertalite. Dan 113 triliun itu untuk LPG 3 kg, untuk minyak tanah, untuk diesel solar. Nah ini penikmatnya untuk solar dan untuk Pertalite, termasuk LPG 3 kg, penggunanya itu 80% adalah masyarakat mampu. Kalau kita lihat antrean di SPBU, terutama di Sumatera, di mana kemudian terjadi antrean untuk pembelian solar, itu yang mengantri itu adalah truk-truk besar, adalah kendaraan-kendaraan besar milik perkebunan, milik pertambangan, yang kemudian menyedot sebagian besar dari kebutuhan solar yang ada untuk masyarakat. Termasuk juga Pertalite. Pertalite itu dikonsumsi 80% oleh masyarakat mampu. Nah ada yang bahkan punya 1-2 mobil. Kalau kita bicara kemudian LPG 3 kg, itu lebih luas lagi. Karena masyarakat bebas membelinya, tidak bukan hanya sekedar masyarakat miskin, UMKM, tetapi yang dimembeli itu adalah kafe, restoran, dan lain-lain. Bahkan rumah tangga orang mampu pun menggunakan LPG 3 kg. Andai kata kita bisa menatak itu kembali, baik itu pendataannya, termasuk ada penerapan dari payung hukum yang kuat terhadap siapa yang boleh membeli, siapa yang tidak boleh membeli, kemudian ada sanksi hukum terhadap mereka yang tetap menjual atau tetap membeli BBM bersubsidi atau energi bersubsidi tersebut, ya tentu kita bisa mengurangi. Mengurangi subsidi energi yang Rp350 triliun itu menjadi sangat signifikan. Nah penghematan itu bisa dipergunakan untuk membiayai program APBN lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa melulu untuk membiayai program makan siang gratis dan susu. Apapun yang bisa dibiayai, itu ada ruang. Ada ruang yang bisa dipergunakan untuk membiayai program APBN yang lainnya. Tapi apakah selama ini sudah ada kajian atau mungkin hitung-hitungan begitu Pak Edy berkaitan tadi dengan apa yang harus dikurangi. Tadi Anda menyebutkan bahwa sebetulnya selama ini subsidi masih banyak yang kurang tepat sasaran. Tapi untuk perhitungannya sendiri mungkin pengurangannya akan berapa persen dari total anggaran ataupun juga kompensasi yang ada saat ini Pak Edy? Itu tentu angka itu perlu dicari dan di fine tune sesuai dengan keakurasian penggunaan BBM-nya dan termasuk penggunaan dari warga yang sesungguhnya berhak untuk menggunakan energi BBM LPG bersama-sama tersebut. Tetapi kalau tadi saya katakan 80% itu tidak tepat sasaran, kita ambil saja dengan hitungan yang sangat kasar, 80% dari Rp350 triliun itu bisa di-saving. Ya baik, begitu Pak Dini tanggapan Anda, tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Edy seperti apa? Ya memang, ya terima kasih Mbak. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya utamanya terkait dengan berbagai program, terlebih ketika programnya itu masif gitu ya. Tentu konservasinya adalah beberapa alokasi ya yang diperlukan untuk itu realokasi ya. Misalkan untuk belanja-belanja yang lain perlu direalokasi gitu ya. Jadi Pak Edy juga sempat menyampaikan bahwasannya sepertinya akan ada penataan kembali terkait dengan BBM. Ya, kalau kami lihat memang beberapa waktu lalu kita pernah melakukan penelitian ini ya, bagaimana kemudian dampaknya gitu ya, dan ketika ini dialokasikan. Beberapa kendala yang memang kita soroti adalah yang pertama, memang mayoritas ya, mayoritas BBM itu terlebih untuk penugasan seperti pertalai gitu ya, itu dinikmati oleh pengguna mobil gitu ya. Dan ketika kita breakdown menjadi desil ataupun pengguna ya menjadi desil kemiskinan gitu ya, sekitar 40 persen ya, sekitar 40 persen ya, sekitar 40 persen termiskin itu hanya menikmati sekitar 20 sekian persen ya, BBM subsidi maupun BBM penugasan seperti JPKP. Nah ini yang kemudian tersebar, ya 60 persen sisanya itu tersebar untuk kelas menengah maupun kaya gitu ya. Jadi memang itu yang menjadi persoalan. Nah kenapa ini kemudian mayoritas ada di kelas menengah? Karena mayoritas kepemilikan motor itu paling banyak di masyarakat kelas bawah gitu ya, desil 1 sampai desil 4 itu mayoritas kepemilikannya adalah sepeda motor. Kita tahu bahwasannya sepeda motor konsumsinya sedikit sekali ya untuk BBM ya. Tapi untuk kelas menengah maupun menengah atas hingga kaya, itu konsumsi BBM mobilnya itu cukup besar. Itulah yang mengapa kemudian menyebabkan konsumsinya cukup tinggi, seperti itu. Oke baik, tapi tadi yang berkaitan dengan konsumsi dari masyarakat kelas menengah yang baru saja naik, begitu dari kelas bawah naik ke kelas menengah, dan ini juga sebetulnya kan angkanya juga cukup besar. Seperti apa dari Anda, Pak Denny? Iya, betul. Jadi sekitar tahun, akhir tahun 2022 ya, kita juga sempat melakukan asesmen ya, menguji seberapa besar impaknya ini terhadap pertumbuhan ekonomi, kemudian terhadap pendapatan rilinya seperti apa, hingga kemudian terhadap inflasi. Nah, salah satu hal yang menjadi transmisi utama kenaikan ini di inflasi. Inflasi kalau misalkan BBM naik sekitar 4.000-an ya, sekitar 2.500-an sampai 3.000 itu, hitung-hitungan indef berapa waktu yang lalu itu akan meningkatkan inflasi bulan berikutnya itu sekitar 1,87%. Itu bulan berikutnya ya, jadi ini yang kemudian kenaikan inflasi ini tentu saja ketika harganya itu terus berlangsung, kenaikan itu maka inflasi tentu akan berdampak sepanjang tahun. Nah, ini inflasi akan meningkat. Nah, dampaknya dari inflasi adalah dari sisi pendapatan tentunya. Karena kalau kita lihat di data ya, bahwasannya harga pendapatan masyarakat itu meningkat tidak sebanding dengan inflasi yang ada. Pendapatan buruh, upah, misalkan, itu naik sekitar 2-3%. Nah, ketika ini meningkat, maka potensi kenaikan inflasi di atas 5% itu bisa jadi-terjadi. Nah, itu akan ada selisih real pendapatan dari masyarakat. Itu yang pertama. Jadi, beberapa hitungan kami pada beberapa waktu yang lalu itu menyebutkan untuk perdesaan, pendapatan real itu bisa turun sekitar 1,28% hingga 2,27%. Itu beberapa waktu yang lalu. Dan untuk perkotaan, ini sedikit lebih besar ya. Sekitar 1, sekian hingga 2,58%. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.